Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Heri Antasari menyampaikan menjelang Natal dan Tahun Baru merupakan hal yang biasa dilakukan dan menjadi bagian tugas rutin untuk ikut mengamankan lalu lintas bersama kepolisian. Namun di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya siap mengantisipasi. Jangan sampai perayaan Nataru menimbulkan kelas terbaru penyebaran virus corona. Pembagian tugas jelang Nataru tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, karena ada lebih fokus yaitu kepada pendekatan dan mengingatkan masyarakat pengguna jalan pada saat perayaan, agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau Nataru sebetulnya polisian daerah Jawa Barat dan juga Dinas Perhubungan baik kota kabupaten dan provinsi ini sudah sangat terbiasa. Kita sudah sangat menjadi tugas yang rutin dan tidak ada yang istimewa sebetulnya. Istimewanya hanya satu, karakternya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada COVID, jadi ada prinsip yang berbeda. Prinsip yang berbedanya adalah apa? Jangan boleh ada kerumunan yang berlebihan, sehingga menyebabkan nanti jangan sampai ada klaster Nataru atau klaster puncak atau klaster apapun lah yang berkaitan dengan pergerakan. Nah bedanya itu, jadi pendekatannya agak berbeda. POSCO yang dibangun juga pasti nanti akan menggunakan protokol kesehatan, banyak ceci tangan dan lain sebagainya. Akan banyak pembagian masker, akan banyak pembagian hand sanitizer. Kalau dari provinsi Jawa Barat seperti itu. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.